Sejarah ini kita, Pak Talijeng Rancang Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Wali Kota Bandung, Odet M. Daniel Ngerong, usulan dipindah ke Nana Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, kudu di Pitembeyan, kukajian anu koprensif. Lian tikitu, etak kajian koprensif ke kudu di dasar, turta ditilik di namang pirang aspek. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Bogar Rancang bakal mindahkan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat ke tempat anulih strategis. Pak Talijeng Rancang, Wali Kota Bandung, Odet M. Daniel Nemberaken, saban Boga Paneja ngalakonan program, anu pang penting na dipaju munggaran, nyayetak kajian anu komprehensif, anu dikokolakin tina mang pirang aspek. Panalungtikan anu luhi gemet kudu di lakonan, piken nalungtik pengaruh positif turta negatif, anu bakal karandapan nalika mindahkan Ibu Kota. Eta kajian di sorang Minangka, bebandingan jengsababarawangkonsejena, anu diusulkan jadi opsi Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, anu anyar. Sokomueta isute, mucunghul, tisaprak sawatera taun katompernaken. Odet miharap hasil kajian bakal jadi dadasar rancang etak kawijakan. Dirinan Nemberaken bakal ngarojong upama hasil kajian anu dipadung dengken, nembongken kabutuh turta pengaruh positif, anu lewi gede batan Ibu Kota Provinsi, tetap di Kota Bandung. Soal rencana Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat memindahkan apa namanya, Ibu Kota ya, ke tiga atletik-atletik tempat, baik ke Majalengka, ke Tegal Luar, ataupun ke Kualini ya, kalau tanggapan saya adalah, saya berharap apapun yang akan dilakukan, ada kajian yang komprehensif, dan saya berharap pembahasannya harus komprehensif, baik di Provinsi Jawa Barat, ataupun di Legislatur Jawa Barat saya kira, karena yang pemerintah daerah itu adalah ekstrem legislatif saya kira.